Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Tamlika Ini ada lagi nih pertanyaan menarik Kenapa channel saya tidak bisa dimonetisasi Sedangkan subscribe nya nih Katanya udah lebih dari 1500 subscriber Pertanyaan ini dibawakan oleh sobat AR Pro Audio Dan telah dilihat lebih dari 3500 kali Cukup populer pertanyaan ini Artinya cukup banyak kawan-kawan yang mungkin juga aktif melihat postingan ini Bagaimana cara membuat situs agar channel saya bisa kembali normal Kadang-kadang ini yang membuat kita bingung Membuat pertanyaan kawan-kawan itu ketika membuat sebuah pertanyaan Ada baiknya Dibuat lebih spesifik dan lebih jelas Entah itu seperti ini Misalkan ya 1500 subscribe Beliau tidak menjelaskan apakah Ini udah pernah monet Atau belum pernah monet Atau udah pernah monet Tapi kena dismonet Udah pernah monet Monetisasinya dihentikan bukan karena dismonet Maksudnya bukan karena pelanggaran Tapi karena tidak aktif misalnya Nah jadi ada baiknya ketika membuat pertanyaan di komunitas Kawan-kawan bisa lebih spesifik bertanyaannya Bisa juga menyertakan gambar Untuk bertanya di komunitas itu sangat mudah sekali Kawan-kawan cukup ketik saja di google Komunitas Bantuan Youtube Indonesia Nah kawan-kawan ketik di google Komunitas Bantuan Youtube Indonesia Lalu ini di klik Yang linknya support.google.com komunitas Youtube Kawan-kawan klik tulisan hasil pencarian tersebut Lalu turunkan di bagian bawah Nah ini yang perlu kawan-kawan klik Untuk bertanya di komunitas bantuan Youtube Sertakan gambar juga bisa Bahkan lebih baik menyertakan gambar Tapi ingat untuk menyensor Di sensor informasi-informasi pribadi Yang dianggap penting Nama, alamat, nomor telepon, email Nah itu yang paling utama harus di sensor Informasi pribadinya Lalu usahakan yang jelas ketika menulis pertanyaan Jangan seperti begini Ini sebenarnya agak kurang jelas Beliau hanya menulis hanya 1500 subscriber Sedangkan bukan hanya itu Untuk persyaratan monetisasi Kita lihat apa sih sebenarnya persyaratan monetisasi Persyaratan monetisasi Seperti yang sebenarnya nih kawan-kawan udah pada tahu Kurang lebih kan yang selalu disiarkan Atau digembar-gemborkan itu 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton Dalam 12 bulan terakhir Ada juga pilihan 3000 jam Tapi ketika kawan-kawan Sudah mendapatkan yang 3000 jam Tetap kawan-kawan dituntut Untuk mencari sampai 4000 jam Tapi sudah bisa mendaftar Terus yang 10 juta penayangan Ini juga ada jalur 3 juta penayangan Ada juga jalur 3 juta Bagaimanapun itu Kawan-kawan tetap perlu memperoleh 4000 jam waktu tonton Dan 10 juta view Ini pilihan ya Bukan dan Ini pilihan Dipilih mau melalui jalur video panjang Artinya kumpul waktu tonton Mau melalui jalur video short Artinya kumpul view video short Salah satunya terpenuhi Bisa monet Dua-duanya Nah bisa dipahami Tapi tetap dua-duanya Membutuhkan 1000 subscriber Tetap tidak lolos Kalau seperti begini Menyatakan Sudah memperoleh 1500 subscriber Kita kan bingung Apakah beliau hanya memiliki 1500 subscriber Tapi belum memperoleh 4000 jam waktu tonton Nah ini kan jadi pertanyaan Atau beliau hanya punya 1000 subscriber Tapi penayangannya masih 3 juta misalkan Atau masih 2 juta Nah ini juga menjadi pertanyaan Jadi harap ketika menulis pertanyaan di tab komunitas Itu dibuat lebih spesifik dan lebih jelas Dua hal tersebut ini Bukan hanya ini yang dibutuhkan untuk monet Bukan Ini hanya langkah pertama Langkah kedua Ialah mengkoneksikan channel tersebut Menghubungkan channel tersebut Dengan akun AdSense Ingat AdSense itu berbeda dengan akun Ads Nah jadi Masih ada langkah kedua menghubungkan dengan akun AdSense Setelah itu ketika sudah berhasil Baru ditinjau channelnya Apakah channelnya tersebut Memenuhi Memenuhi aturan-aturan kebijakan monetisasi Youtube Jadi bukan hanya mengejar 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton Atau 1000 subscriber dan 10 juta view short Melainkan kawan-kawan juga harus Memenuhi persyaratan kebijakan monetisasi Youtube Dan persyaratan-persyaratan lainnya Intinya harus sesuai dengan kebijakan monetisasi Pedoman komunitas Pedoman untuk anak-anak Kebijakan pengiklan Terus Ya pokoknya Aturan-aturan Youtube Kurang lebih seperti begitu Jangan sampai hanya Berpikir bahwa Yang penting Sudah dapat 1000 subscriber 4000 jam Atau sudah dapat 1000 subscriber Dan 10 juta view Itu sudah bakal pasti monet Gak begitu Kalaupun sobat kita ini ternyata Mengalami penghentian monetisasi Itu masih ada jalan dengan melakukan Pembuatan video banding Buat video banding Jangan buat asal-asalan Buat sesuai dengan Aturan pedoman Pembuatan video banding Jadi selalu ada jalan Asalkan kita mau bertanya Dengan lebih spesifik Ini fasilitas gratis Yang disediakan Youtube Kebetulan ini naik 3500 kali dilihat Sayang sekali Beliau tidak kembali Untuk Mengomentari Begitu banyak yang Sudah mengomentari Hanya Belum Ada balasan Dari beliau Sepertinya Ini dari Channel AR Pro Audio Sedangkan Ketika kita turunkan Ke bagian bawah Bahkan sudah panjang Bukan Channel Beliau yang menjawab Tapi Ron Putra Channel Terus Habis itu Yang beliau Bilang Bagaimana solusinya Karena itu Real saya semua Yang pakai Kine Master Berarti Nah Ini Beliau Membuat Video Yang Bagaimana Solusinya Real saya semua Yang edit Pakai Kine Master Mengedit Pakai Kine Master Membuat video editan Pengen banget Jadi partner Youtube Sudah lama Sudah lama saya Bukan hanya mengejar view Ataupun jam tayang Tapi Ujung-ujungnya Mesti sesuai Dengan Pedoman Komunitas Youtube Sesimpel itu Karena Ini ada tampilannya Kawan-kawan bisa lihat Yang pertama itu Baru ini Persyaratan yang Seribu subscriber Dan lain-lain tadi Nanti Centang ini Baru lanjut Daftar ke Adsense Oke Udah centang Lanjut daftar Baru Ditingjau Youtube Meninjau Channel Anda Untuk memastikan Channel tersebut Mematuhi Kebijakan Monetisasi Youtube Jadi Balik lagi Udah capek-capek Konten Tapi Gara-gara Tidak Sesuai Kebijakan Fokus Mengejar Review Penonton Dan lain-lain Akhirnya Ujung-ujungnya Bisa Ditolak Monetisasinya Oke semuanya Kurang dan duginya Mohon dimaafkan Durasinya sudah Kepanjangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap